Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dekat-dekat Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 Kami mendapatkan laporan dan tindak pidana Yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang Lalu berdasarkan laporan tersebut Kami melakukan olah TKP dan melakukan pendidikan Berhadap perkara tersebut Dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 15 Tim Satreskrim Kores Tangerang Selatan Bersama dengan unit reskrim Konsep Serpong Telah menangkap Seseorang yang Telah kami ketatkan sebagai Tersangka Atas dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa seseorang Dalam hal ini korban Salah satunya adalah warga negara asing Yaitu warga negara Jerman Kemudian tersangka Kami amatkan di Tambun Bekasi Dan saat ini Terhadap yang bersambutan Kami persangkatkan pasal Pembunuhan Rencana Dengan 340 kawah pidana Dan pasal Pencurian dengan Kekerasan Atau 365 kawah pidana Yang ancaman pidana Sebenarnya 20 tahun penjara Dan seumur hidup Saya kira itu Rekan-rekan sekalian Motif pelaku Pelaku merasa Sakit hati Karena sering Di Katai Dengan kata-kata kotor Dan dengan perbuatan-perbuatan Yang menurut pelaku Itu sangat mengingat dirinya Sebelumnya pelaku adalah Kuli harian lepas Di Rumah korban Ada di TKP Tapi pelaku berangkat Dari rumah Sudah merencanakan Mau melakukan Kepulangan terhadap Korban Karena ini Korbannya adalah WNA Dari pihak kepolisian Juga ada koordinasi Dengan kedutaan Betul Kami sudah Koordinasi dengan Pihak kedutaan Jerman Sehubungan dengan Dengan jenajah Yang harus dikoordinasikan Dengan tiap keluarga Dari Jerman Dipulangan ke Jerman Atau bagaimana Hari Senin Dari tiap Kepulisan akan Datang Untuk berkoordinasi Dengan Sita Apakah Kepulisan terkait Kata-kata Kata-kata Hina N itu Dalam pendalaman Itu Motifnya apa Kalau dari korban itu Apakah mungkin Pelaku berbuat salah Ketika pekerjaan Gimana Ya Jadi ada Mungkin ada Kesalahan-kesalahan Saat Si pelaku ini Mengerjakan Pekerjaan rumah Karena sudah Perbaikan rumah Kemudian Ada kata-kata Yang Apa Menyindung Atau menyaksiti pelaku Sehingga pelaku Merasa Apa Dendali Untuk asisten rumah Tawanya sendiri Bagaimana Apakah memang Bersatu sebagai saksi Atau Dari hasil pendalamannya Bagaimana Pak Ya Untuk Asisten rumah tangga Ya Asisten rumah tangganya Sebatas Saksi Karena selama ini Berdasarkan Keterangan Dari Perintah Pemeriksaan Dari ART Kami Jadikan Saksi Berarti Pak Kalau sampai saat ini Untuk Soal pembunuhan Berencana ini Baru direcanakan Oleh Yang bersambutan saja Gitu Tidak dengan Orang lain Atau Yang bersambutan Pak Petunggal Bagaimana Apakah bisa Berhasil membunuh Dua orang Pak Yang bersambutan Kan pernah Bekerja di Rumah Korban Sehingga Tahu Situasi rumah Jadi pada saat Merencanakan Tersebut Datang ke rumah Kemudian Memanjat Masuk ke dalam Dan Mengambil Kapak Di rumah tersebut Lalu Terjadilah Pembunuhan tersebut Terima kasih 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 rumah korban karena tersangka bekerja di rumah korban jadi tersangka sudah mengetahui kondisi rumah jadi pertama datang korban memanjat pagar tembok di rumah korban kemudian memanjat steger yang dia buat untuk renovasi sehingga dia tiba di lantai 2 karena dia tahu bahwa lantai 2 tidak pernah dikunci setelah di lantai 2 dia melihat situasi di bawah ternyata masih korban belum tidur sehingga ditunggu dan setelah 5 menit kemudian korban masuk kamar kemudian tersangka turun melalui tangga dan ketika turun melihat ada sebuah kapak kapak itu diambil diselipkan di pinggan kanan kemudian tersangka tidak langsung menuju kamar tapi menuju pintu utama jadi mengetuk pintu utama dari dalam dengan maksud untuk mencari perhatian atau memancing si korban untuk keluar yang keluar pertama adalah korban 1 inisial NS umur 53 tahun warga negara Indonesia keluar dari kamar dan sebelum tiba di pintu utama keluar utama kemudian diayunkanlah sebuah kapak itu sehingga mengenai dagu sampai dengan keleher korban kemudian setelah itu dibawa ke kamar dan juga dilakukan hal yang sama sehingga mengenai lengan daripada korban 1 mendengar keributan tersebut akhirnya korban 2 inisial KEN keluarga negara Jerman terbangun dan sesaat setelah terbangun langsung dilayankan sabetan kapak oleh yang bersangkutan sama di leher untuk korban 2 KEN meninggal di TKP sementara untuk korban 1 atas nama NS keluarga negara Indonesia meninggal saat perawatan di rumah sakit siapa saya itu? apa lagi? pekerjaan korban pekerjaan korban pekerjaan korban sementara tidak bekerja sudah tidak bekerja bang apakah kapaknya tersengah jadi terlihat di latai apa? tidak jadi itu ada di TKP sudah ada di situ sebelumnya tidak 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 jadi mungkin yang dimaksud yang dimaksud tamu oleh si Pak Saksisa di Sarpam bukan yang pesan tapi tetap diantar kenapa? ada pelaku sempat diantar enggak jadi dia datang sendiri jadi setelah melakukan bidang-bidang tersebut pelaku kabur kembali ke rumahnya yang dilegok berganti pakaian kemudian mengendali audit online menuju stasiun kemudian lari ke diarah tambun dan saat dibuka supaya mendapatkan informasi tim gabungan dari Satreskrim dan Klinik Resimpos langsung menuju tempat dan melakukan penangkapan dan berhasil ditangkap pukul sekitar pukul 15 dan enggak ada ngelajar kecurigaan dan terbilang itu penjagaan ketat sohkan tidak ada karena yang bersangkatnya Tuhan di sini itu kan Tuhan jadi kalau sudah biasa keluar masuk pecak darahnya juga enggak ada pecak darah tidak terlihat karena itu situasinya malam TKP kan sekitar pukul 22 di sana ada kediamat saudaranya dan kebetulan yang bersangkutan tersangkainya ada pekerjaan untuk membetulkan pompa di wawahnya pelaku sudah keluar belum pelaku belum keluar saya rasa cukup ya pelaku di sini mulai tunggal keberadaan sendiri sorry tersangka puli berdua tetap orang tuanya tetap orang tuanya tetap orang tuanya saya rasa cukup kedatangan dan pelaku iya 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 pelaku tidak tidak ada karena memang yang bersangkutan pernah kerja di situ jadi saat pangkul sudah biasa melihat yang luar masuk karena memang kerja di situ sudah di rumah iya memang diinjenkan rumah sukaran akan kerja di situ bang ada barang-barang penting yang dibawa juga yang bersangkutan mengambil handphone milik korban dua unit kemudian juga uang case sebesar dua ratus dua 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 berarti uang sama handphone ya sementara itu rekan-rekan selesai cukup nanti perangkatnya sudah kita siapkan terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh